Intro Puluhan warga Sabang antusias sumbangkan darah dalam kelaran donor darah hut penerbangan TNI AL ke-66 di Sabang. Kegiatan sosial donor darah digelar dalam rangka hut penerbangan TNI AL ke-66. Dalam kegiatan itu, Pangkalan Udara TNI AL Sabang berkolaborasi dengan Gaung Yayasan Darah untuk Kehidupan atau dikenal BFLF dan PMI Banda Aceh. Komandan Lanudal Sabang, Mayor Laut Nasrullah MTR Opslah mengatakan bakti sosial donor darah merupakan kegiatan kemanusiaan yang penting dilaksanakan karena memiliki nilai manfaat yang cukup tinggi bagi keselamatan jiwa seseorang. Selain itu, juga dapat membantu kebutuhan darah PMI Aceh dan Kota Sabang. Disebutkan jumlah target pihaknya sebanyak seratus kantong darah dan antusias pendonor cukup baik yang berasal dari masyarakat, instansi, dan relawan kemanusiaan. Rencana kedepannya, donor darah akan rutin dilakukan dari Sabang sampai Maruki setiap tanggal 10 Mai. Ini selalu datang dari khusus penerbal penerbangan yang kata naut, selalu rutin dan berkesenanggungan. Dari Sabang sampai Maruki, seluruh jajaran di bawah bus penerbal penerbangan yang kata naut luasakan secara serentak pada tanggal 10 Mai 2022. Nanti berikutnya akan seperti itu juga. Sementara itu, Ketua Gaung Yayasan Darah untuk Kehidupan BFLF Indonesia, Kota Sabang, Citra Suherman, mendukung penuh kegiatan donor darah yang diselenggarakan Lanudal Sabang. Dan pihaknya juga membuka diri apabila ada pihak lain yang mengajak berkolaborasi dalam kegiatan donor darah maupun kegiatan sosial lainnya. Dikatakan keterlibatan BFLF Sabang dalam membantu mulai dari persiapan acara pendonoran hingga hari pelaksanaan karena BFLF juga bergerak di bidang pendonoran layaknya PMI. Dalam kegiatan ini yang berlangsung di Mako Lanudal Sabang, dari 108 pendaftar sebanyak 80 orang berhasil mendonorkan darahnya dan selanjutnya disumbangkan ke masyarakat yang membutuhkan melalui PMI Kota Banda Aceh dan PMI Kota Sabang. Dari Sabang, Mahfud Teferi Aceh melaporkan. Dari Sabang, Mahfud Teferi Aceh,